selamat menikmati selamat menikmati kita taruh kertas di dalam kopi yang sini oke sekarang kita coba untuk mengopi ya perhatikan ini printer normal ya nah sekarang kita tes kopi hitam nah begitu dia kita perintah kopi dia langsung error ya ya error ya kita coba stop dulu printnya kita tekan tombol ininya normal lagi ya kita picik sini dia normal begitu kita klik perintah kopi maka dia error nah seperti itu penyakitnya nah kita cek coba daerah sini daerah penarik kertasnya kita cek daerah penarik kertasnya yang itu ya itu kan ada roll roll penarik kertas seharusnya begitu kita tekan perintah kopi maka dia akan menjepit kertas yang ada di sini ya yang masuk sini kita coba cuman ini kita nyobanya tanpa kertas ya nah tes dulu kita ini ya kita coba tekan kopi nah saya picik tekan kopi ya itu tangan saya di sana nah kita perhatikan di sini perhatikan rollnya ya berputar atau tidak coba saya perintah kopi perhatikan nah tidak ada berputar ya tidak ada berputar nah langsung error nah seharusnya begitu kita tekan perintah kopi maka dia ini ini langsung menjepit kertas yang ada di sini cuman ini begitu kita perintah kopi dia tidak mau berjalan dan begitu kita perintah kopi dan roda yang ada di dalam itu mestinya dia berputar dulu baru menarik kertas yang ada di sini seperti itu prosedurnya nah sekarang kita bongkar printernya kita cek daerah roll yang ada di sini apakah apakah yang terjadi saya belum tahu juga belum belum saya bongkar kita cek sama-sama oke sekarang kita matikan ya matikan oke mati cabut kabel powernya sekarang kita bongkar printernya oke kita buka sini ya buka sini kita bongkar kita siapkan obeng plus ya nah di sini ada dua baut ya ini satu sama sini ini ya sini satu ditutupi ini oke kita buka masih ada labelnya bautnya satu satunya lagi oke masih ada labelnya ya belum ada dibuka sama sekali sekarang kita buka penutupnya oke sekarang kita ya kita angkat aja ya kita angkat tutupnya tutup-tutup nah kabelnya disini kita buka ya ini kan ada kabel fleksibel maksudnya kita buka satu per satu kita buka ini ditarik saja ditarik saja oke sudah terbuka semuanya kemudian kita buka sini ya sini ya kita cungkil sini cungkil menggunakan obeng min sebentar saya cari obeng min oke sudah ya cungkil saja ya disini dicungkil oke sudah terbuka ya scanner kita cek apanya yang rusak ini saya coba cek ya roda yang disini nah nah itu nah itu perhatikan ya itu ada kayak apa namanya ya model bengkoan itu seharusnya ada pairnya disitu ya mungkin lepas atau jatuh ke bawah disitu tadi 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 kata usernya kasusnya ada kertas nyangkut kemungkinan nyangkut disini ya nyangkut katanya kemungkinan ditariknya dipaksa jadi sesuatu yang ada disini atau pair yang ada disini bisa terlepas bisa juga gear yang disini bisa perotol ya makanya kita bongkar dulu oke sekarang kita bongkar ya untuk membongkar ini kita harus buka penutupnya ini ada baut disini ya kita buka bautnya bautnya sudah saya buka sekarang kita begitu saya putar disini ya tadi langsung dia menjepit saya putarnya tadi ya saya putar ini rollnya maka dia langsung menjepit rollnya ini kemungkinan tadi gara-gara ditarik kertas langsung roll yang ada disini terkunci ya kita buka kita buka tutupnya ini oke kita buka ini tarik aja sini kesini kita buka kita buka banyak kapal ini perhatikan ada itu ada pir itu di bawah ada pir penyangga daripada ini nah ini pir tidak boleh hilang selamatkan oke sekarang kita buka ini gunakan obengnya tekan sini tekan kunciannya ini sambil ditarik sini oke 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 ini sudah saya lepas roll penarik kertasnya oke sekarang kecek ya ini seharusnya disini ada pir pirnya pirnya juga hilang gara-gara kemungkinan ditarik kertasnya itu jadi lepas pirnya mungkin ada di bawah jatuh nah sekarang kita buka nah ya lihat bentuknya nah habis ya merotoli hancur girnya hancur ya hancur perhatikan ya gara-gara kertas ditarik jadi girnya ini hancur oke jadi girnya kita pesankan dulu di online untuk sementara untuk sementara demikian tutorial dari saya bagaimana mengecek printer L3110 yang error ketika kita perintah nge-print seharusnya ini error nya itu kita perintah nge-print atau kita perintah copy dia seharusnya berputar nah karena ini gearnya merotoli atau habis jadi dia langsung error tidak mau berputar demikian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh